Halo, kalian tau gak sih kalau hari tanah sudi biur sekeluarga nyalek loh teman-teman sekalian Wow, ini sih kompak bener ya teman-teman ya Kalau yang nyalek artis-artis sih sudah biasa loh ini Kayak misalnya partai amanat nasional yang artisnya banyak banget Nah, kalau ini di partai perindu nyaleknya sekeluarga teman-teman sekalian Wah, nanti kalau terpilih bisa bentuk korporasi legislatif gak ya Hehehe, canda cuy, canda, canda, biar gak serius terus gue bahasnya Oke, DKS kali ini kita akan membahas tentang percalegan di Indonesia Khususnya keluarga konglemeran MNC Group nih teman-teman sekalian Keluarga dari hari tanah sudi biur yang kompak nyalek Dan inilah DKS di hari keempat Jika Pak Jokowi jadi presiden, terus Gibran dan Bobi jadi wali kota Serta Kaisang akan menjalankan diri menjadi wali kota Depok Katanya sih nih, katanya masih katanya ya Lain Jokowi, lain Haritanu teman-teman sekalian Yang terpantau kompak masuk dalam daftar caleg di 2024 Penasaran siapa saja anggota rah dari hari tanah sudi biur ini yang nyaleg? Yuk ikuti terus videonya sampai habis Yang pertama sudah pasti dong, hari tanah sudi biur dong Sendiri yang mendaftar sebagai caleg untuk Dapil Banten 3 nih teman-teman sekalian Mendiri pemegang saham dan presiden eksekutif grup Bakti Investama Sejak tahun 89 ini yang bergerak di bidang manajemen investasi Yang membeli kepemilikan berbagai macam perusahaan Sehingga terakhir dia sudah punya yang namanya Media Nusantara Citra atau MNC dan RCTI Sejak tahun 2003 dan kemudian sebagai komisaris mobile ke-8 Indovision dan perusahaan-perusahaan lainnya Di bawah bendera grup perusahaan global Mediacom dan Bakti Investama ini Selain 4 televisi swasta yaitu RCTI, MNC TV, GTV, dan INews teman-teman sekalian Tentunya Pak Haritan Sudi biur ini juga dia punya yang namanya sebuah partai politik yang dia dirikan pada tahun 2015 Yaitu Partai Perindo teman-teman sekalian Dimana partai ini kemudian akan mengantarkan beliau sebagai calon legislatif di Dapil Banten 3 teman-teman sekalian Kita doakan semoga sukses teman-teman Kemudian yang kedua pasti istrinya dong teman-teman sekalian yaitu Liliana Tanu Sudi biur yang mendaftar sebagai calon dapil DKI Jakarta 2 teman-teman sekalian Ia lahir pada 15 Maret tahun 1967 adalah seorang pebisnis, sosialitas, serta ahli kecantikan dan busana asal Indonesia Wah ini sih mantap banget sih untuk letar belakangnya teman-teman sekalian Letar belakang pendidikannya di fashion dan kecantikan di Ottawa, Kanada pada tahun 86-89 Yang terdiri dari Diploma Fashion Merchandising teman-teman ICS, Kanadian Limited tuh sampe pusing ini Bacanya nih, bingung nih bacanya nih Diploma Fashion Designer L Academy, Ottawa, Kanada Dan Diploma Headmaking and Accessories L Academy, Desk Countries teman-teman Kanadis teman-teman di Ottawa, Kanada juga Wah ini banyak banget deh aku langsung aja Selain aktif di dunia bisnis, beliau juga, Liliana juga aktif di dunia politik Sebagai Ketua Umum Organisasi Sayap Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Yaitu Kartini Perindo teman-teman sekalian Ini ada putri pertamanya, namanya Angela Tanosudibio Yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang akan maju juga mewakili Dapil Jawa Timur 1 Nah nih Jawa Timur 1 nih teman-teman sekalian Nama lengkapnya Angela Herlia Natanosudibio B.A.M.Kom Wah ini bagus banget nih Lahirnya ini tahun 87 teman-teman pada 23 April Nah Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Maju ini Dilantik oleh Presiden Yoko Widodo pada 25 Oktober 2019 ya teman-teman ya Sedikit ke belakang, iya itu ternyata seorang pengusaha Tionghoa Indonesia merupakan editor Insif High End Magazine And High End Magazine, Staff Keuangan Media Nusantara Citra Director MNI Entertainment, Co-Managing Director MNC Channel Dan masih banyak lagi yang lainnya Kita lanjut ke putri keduanya yaitu Valencia Tanosudibio Valencia Tanosudibio yang kini menjabat sebagai Direktur MNC Studio Menjadi caleg perido dari Dapil DKI Jakarta Tiga teman-teman sekalian ya Ia lahir pada 13 Januari 1993 Yang juga merupakan seorang pengusaha Tionghoa Indonesia Dan Direktur MNC Studio Internasional sejak 8 Mei 2018 Ini merupakan anak kedua dari Haritanasudibio dan Liliana Dari lima bersaudara yang lahir dari pasangan tersebut Ia punya gelar Master of Art di Universitas Teknologi Sydney Teman-teman, banyak mengasih usaha-usahanya yang dia kelola Valencia juga sempat menjadi seorang produser FTV Berjudul Cinta Datang di Kota Kembang Yang ditayangkan di televisi, di RCTI tentunya Perusahaan milik orang tuanya Dan pemilihan umur legislatif Indonesia 2019 Ia maju di caleg perido Dapil Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah ke-9 Meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes Kita lanjut nih di putrinya yang ketiga Yaitu Jessica Tanusudibio Yang mewakili Dapil Nusa Tenggara Timur 2 Heran, dari tadi Dapilnya pindah-pindah ya Kayaknya ini memang NKRI teman-teman sekalian Kayak gitu ya Jessica Herliana Tanusudibio ini Lahir pada 15 Juni 1994 Dia juga sama sih seperti profil-profil kakaknya Yang di atas tadi Dia juga pengusaha Tionghoa Indonesia Ia anak ketiga dari lima bersaudara Dari hari Tanusudibio dan Liliana Teman-teman sekalian Nah, dalam pemilihan umur legislatif 2019 Ia juga pernah maju sebagai caleg perido Di Dapil Jawa Timur 7 Teman-teman, meliputi pacitan Terenggal Lepodurgo, Magetan, dan Ngawi Terus lanjut ke putri keempat dari Tanusudibio Yaitu Clarissa Tanusudibio Maju mewakili Dapil Jawa Barat 1 Clarissa Herliani Tanusudibio Atau Clarissa Tanusudibio ini Lahir pada 26 November 1996 Teman-teman sekalian Maju juga seperti profil pada kakak-kakaknya Dia juga seorang pengusaha Tionghoa Indonesia Tentunya teman-teman Dan Direktur Vision Plus Oh ya, dia juga pernah meregular master Di Crowell School of Business Universitas Biola Teman-teman, pada pemilihan umum legislatif 2024 mendatang Ia terdaftar di Dapil Jabar 2 Dengan nomor urut 2 Teman-teman sekalian Lanjut yang terakhir Nah, ini Putra Bungsu dari pasangan Hari Tanusudibio Dan Liliana Teman-teman sekalian Ini adalah putra tunggalnya Teman-teman sekalian Ia mencalonkan diri menjadi caleg Dapil Di Jawa Tengah 1 Teman-teman sekalian Warren, Hari Putra Tanusudibio Dia lahir pada 21 Juli 2021 Sorry Adalah seorang pengusaha Sama Ya, dan politisi Dari Tinggionghoa Indonesia juga Seperti yang tadi saya jelaskan Dia merupakan anak Bungsu Dan putra tunggal Dari pengusaha Hari Tanusudibio dan Liliana Sudibio Teman-teman sekalian Pada pemilihan umum kali ini 2024 Ia maju di Dapil Jawa Tengah 1 Yang meliputi Kabupaten Gendal Semarang Kota Salatiga Dan Kota Semarang Mewakili Perindu Teman-teman sekalian Ya, itulah dia Teman-teman sekalian Terah dari Hari Tanusudibio Yang akan mencalonkan diri Sebagai calon legislatif Di 2024 Melalui kapalnya Yaitu Perindu Teman-teman sekalian Ya, mudah-mudahan saja Mereka sekeluarga Terpilih semua ya Dan bisa menyuarakan aspirasi Dan dari konstituen Masing-masing Tidak hanya sekadar Mencari suara Dan kemudian Langsung duduk Di legislatif Dan tidak menyuarakan Dan bahkan mungkin Tidak tahu Apa tugas-tugas yang dilakukan Mudah-mudahan saja Tidak seperti itu Mudah-mudahan Hari Tanusudibio Sekeluarga Adalah orang-orang yang berkomenten Orang-orang yang amanah Yang bisa meneruskan Suara-suara dari konstituennya Oke, sekian dulu Untuk day case kali ini Karena sudah terlalu panjang Dan capek sekali Let's talk about everything Keep calm and stay high See you, teman-teman